Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wal'khusroh nuril asin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad amabad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Senang sekali kita dapat berjumpa kembali Pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan Membaca kalimatul tahmid alhamdulillah bin alamin Solawah dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya Dan kita rindukan sahabatun utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan Dengan judul Biasakan sholat duha dengan rutin Lalu baca doa ampuh ini Rezeki akan selalu datang padamu Namun sebelumnya Biasakan anda untuk selalu Menyimak video-video kami Dari awal hingga akhir Dengan maksud Agar tidak ada kesalahpahaman Di dalam mengamalkannya Syukur sekali Bila anda berkenan untuk like Share and comment pada video kami Maka itu semoga jadi amal kebaikan anda Yang diterima oleh Allah SWT Setelah itu Mari kita lanjutkan Bahwa segala sesuatu yang baik Dan membawa keberkahan Dan adalah amalan Yang rutin atau istiqomah Untuk dijalankan Begitu pula dengan sholat duha ini Meskipun baru bisa rutin dua rokaat Itu lebih baik Daripada empat rokaat Tetapi dilakukan dengan jarang-jarang Mengapa harus disertai ikhlas Memang yang namanya Sholat Agar berterima Dan amal apapun Agar berterima Tentu harus diikuti Dengan yang namanya Keikhlasan Sebab ikhlas itu Menjadi inti Sari Atau muhul ibadah Orang beribadah Segala Pekerjaan Atau amalan apapun Akan berterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Dilandasi Dengan Landasan Keikhlasan hati Lalu Apa Doa mustajat Yang Bisa dibaca Setelah kita Selesai Mengerjakan sholat Duka Rasulullah Sudah mengajarkan Yang Bisa kita Praktikan Untuk Diamalkan Yang pertama Setelah Selesai Sholat Duka Karena memang disini Tidak akan kita bahas Tentang Pengertian Dan bagaimana Sholat Duka Tapi setelah Selesai Sholat Duka Sebaiknya Anda mulai Dengan Beristighfar Sebanyak Seratus Kali Yang punya Astagfirullah Boleh Ditambah Astagfirullah Al-Azim Juga lebih baik Yang artinya Ampunilah Aku Ya Allah Yang Maha Agung Jika dengan Pakai Astagfirullah Al-Azim Seratus Kali Tidak lama Kemudian Tak banyak Yang tahu Jika Istighfar Merupakan Sumber utama Dari datangnya Rezeki Seseorang Hal ini Disampaikan Oleh Allah Dalam firmannya Yang artinya Maka Aku katakan Kepada mereka Beristighfarlah Kepada Tuhanmu Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun Nistaya Dia akan Mengirimkan Hujan Kepadamu Dengan Lebat Dan Membanyakkan Harta Dan Anak-anak Dan Mengadakan Untukmu Kebun-kebun Dan Mengadakan Pula Di dalamnya Untuk Sungai-sungai Quran Surat Nuh Ayat 10-12 Jadi Istighfar Itulah Yang namanya Inti Dari Permaafan Allah Kepada Manusia Jika Manusia Sudah Tidak Banyak Berdosa Maka Allah Akan Mencurahkan Yang namanya Nikmat Berupa Rezeki Berupa Kesehatan Berupa Kelancaran Berupa Ilmu Yang Bermanfaat Anak Yang Solih Dan Solihah Serta Semuanya Yang baik Adalah Rezeki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantas Setelah Itu Maka Wiridkan Dua Pembuka Pintu Rezeki Yang Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Ya Fattah Ya Rezak Ya Kafi Ya Mughni Boleh Mbah seperti itu Ya Fattah Ya Rezaku Ya Kafi Ya Mughni Sangat Luar biasa Pendeknya Yang artinya Wahidat Yang Maha Membuka Jalan keluar Wahidat Yang Memberi Rezeki Wahidat Yang Memberi Kecukupan Wahidat Yang Memberi Kekayaan Sebanyak Seratus Kali Sangat Pendek Sekali Ya Syukur Jika Anda Bisa Berwasilah Atau Menyertakan Orang-orang Yang Luar biasa Ya Berwasilah Kepada Allah Kepada Rasulullah Kepada Syah Abdul Qadir Al-Jailani Kepada Para Alim Ulama Yang lain Kepada Orang tua Kita Guru-guru Kita Dan Saudara-saudara Kita Jika Anda Belum bisa Membuat Membaca Wasilahnya Anda cukup Seperti itu Haja Kemudian Setelah itu Baru Membaca Al-Fatihah Sebanyak Tiga Kali Kemudian Lanjutkan Dengan Al-Ikhlas Tiga Kali Dan Solawat Tiga Kali Insyaallah Dengan demikian Apapun yang Menjadi Tujuan Dan Hajat Anda Allah Allah Akan Kabulkan Dengan Keridoannya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Dan Manfaatnya Barangkali Ada kesalahan Kehilapan Yang kami Sengaja Atau Tidak Semoga Allah Juga Memaafkannya Serta Ilmu Ini Kami Ijazahkan Kepada Saudara-saudara Agar Dilaksanakan Dan Allah Semoga Memberikan Keajaiban Keajaiban Di Dalam Hidup Anda Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Akhir Kalan Bila Hidup Wal Hidayah Wal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh